Susanti itu nama Indonesia banget Banget, banget, banget Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Dan ini adalah Tentang subscribe Oke semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini di video ini Untuk mengikuti kami, dan hari ini saya tidak bersama Hai semuanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mr. Ok, terima kasih banyak untuk datang Terima kasih Ada sebuah video nih kiriman dari subscriber kita Yang menjelaskan bagaimana kita kan kemarin reaksi tentang Ais ikat, Milo Ais ikat Iya, yang ujur diikat itu ya Yang bisa dibawa kemana-mana itu Dan ini adalah penjelasan dari salah satu subscriber kita Terima kasih banget, Abang, untuk kirimkan video ini Oh, terima kasih Semuanya, without any further, ini yang aku tunjukin sebentar ya Satu, dua, tiga Cikgu, ini Kalau kita panggil nih Macam ni, Milo Ais ikat tepi Oh, ikat tepi Oh, ikat tepi Ikat mati So, maknanya Kalau kita jeng-jeng ini Kita tak boleh minum Oh, ikat mati Berarti minumnya di rumah Iya, iya Kalau ikat mati macam ni Dia tak boleh minum Oh kalau ikat mati Betul, minumnya di rumah Di rumah Itu perbezaan Ikat tepi dengan ikat mati Ikan tepi dan ikat mati Oh, terima kasih Saya turun bawah Bungkus, Milo Ais Ikat tepi Minum dekat rumah Sambil menonton video Wow, terima kasih banyak, Abang, untuk video ini Dan untuk penjelasan Ternyata ada dua cara mengikat A Ikat tepi Ikat tepi dan ikat mati Jadi kalau ikat mati berarti kita Minumnya di rumah Minumnya di rumah Kalau ikat tepi Bolehlah Sambil duduk, sambil jalan Sambil kemana-mana Kita sambil minum Milo Ais di Malaysia Yang terkenal Berbeda dengan Milo Ais Yang ada di Indonesia Milo Ais di Malaysia itu sangat spesial Apa ya yang membedakan ya? Mungkin Kadar coklatnya lebih banyak Iya, tapi airnya sedikit ya Airnya sedikit Lebih kental ya Betul, itu membedakan yang mungkin Oke guys, ada sebuah video lagi nih ya Itu tentang Upin dan Ipin Yang sangat booming di Indonesia Saya harus benar dengan Anda Sangat Di Indonesia itu ada sebuah Station TV Namanya MNC TV Yang kerjaannya itu hanya menayangkan Upin dan Ipin Pagi-pagi hanya Upin dan Ipin Siang hari Upin dan Ipin Sore hari Sore hari pun Upin dan Ipin Wah ternyata Upin dan Ipin ini Udah sangat lama di Indonesia Namun hingga saat ini tuh gak bosan-bosan Iya Percayalah atau tidak Orang-orang di penjara Indonesia pun Nontonnya apa? Upin dan Ipin Upin dan Ipin Wow Dan Upin dan Ipin ini masih Tadika ya Tadika Sampai sekarang masih Tadika Dari dulu sampai sekarang masih Tadika aja Tadika mesra Tadika mesra Oke, ini perlu ada sebuah tayang buat kalian semua Itu tentang tengok Upin & Ipin di penjara Indonesia yang ramai tak sangat Wow Satu, dua, tiga Seru banget Seru banget Laki-laki bertato Nonton Filipin Cerita animasi Upin & Ipin sudah menjadi satu fenomena negara seberang iaitu di Indonesia Yes Baru-baru ini tular sebuah video di Twitter yang memaparkan sekumpulan lelaki sedang menonton Upin & Ipin di penjara telah mencuri tumpuan Menerusi video berkenaan kelihatan sekumpulan lelaki sedang menonton cerita Upin & Ipin yang ditayangkan di TV Yes, MNC TV Dipercayai mereka ditempatkan di sebuah penjara di Indonesia Apa yang lebih melucukan adalah apabila salah seorang lelaki yang bertatu dilihat ketawa dan senyum apabila menonton Babak Lucu Upin & Ipin & Ipin Tidak menyangka lelaki itu boleh tersenyum kerana dia kelihatan garang Apa yang terjadi nonton Albu Ya HAHA ya Oh my God HAHA 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 Ya om Bapak HAHA HAHA Yes, it's the thing, Opin & Ipin di Indonesia sangat booming dari tahun lama, tahun dulu banget Hingga sekarang, 2023 masih seperti ini, dan digandrungi atau disukai oleh banyak apisah masyarakat Nggak anak-anak aja, namun lihat itu, Pak Bapak-Bapak bertato, aku pun juga minat, seperti itu The thing is, menarik Menarik dan relevan, Mister Menarik, relevan, realistis juga Karena kan dulu, mungkin di era kita, waktu kita masih kecil itu kan dimanjakan dengan animasi, mungkin kebanyakan dari Jepang, yang imajinatif Imajinatif yang mungkin kalau kita bisa bilang tidak masuk akal, tapi menihibur Betul, betul Opin & Ipin hadir, mungkin memang terkadang ada imajinasinya juga, tapi lebih sering kita melihat Opin & Ipin ini menghadirkan moral value Yang bisa dicontoh oleh anak-anak, juga oleh orang dewasa Mereka juga menghadirkan budaya yang juga erat dengan kita, walaupun itu budaya Malaysia, tapi erat juga seperti Idul Fitri Mereka juga ada, kalau ada acara di kampung bersama-sama, mereka adakan bersama-sama Gotong-royong kalau di Indonesia Jadi, itu yang membuat kita senang ketika menonton Upin & Ipin Banyak sekali pelajaran sebenarnya yang disisihkan oleh pembuat Upin & Ipin ini di dalam kartun Upin & Ipin ini Bagaimana mungkin anak-anak yang takut vaksin, kamu harus ambil vaksin Seperti itu, dikemas dengan cerita yang sangat menarik Rutin sikat gigi Putar-putar Bagaimana kita membantu teman yang sedang sakit, khusus hari Sangat relevan banget dan kehidupan sehari-hari anak-anak Seperti itu, Mister Dan, as we know, mungkin baru kali ini kita reaksikan dengan Upin & Ipin Dan di kesempatan ini, aku juga ingin sampaikan bahwasannya Tau nggak, kenapa ada tokoh Susanti di situ? Karena, mungkin menurut aku ya Karena, mungkin menurut aku karena Ingin menggambarkan bahwa Malaysia dan Indonesia seerat itu Hubungan persaudaraannya Dan mungkin ingin menggambarkan juga bahwa Banyak juga warga negara Indonesia yang Apa namanya, yang tinggal di Malaysia Entah untuk bersekolah atau untuk bekerja di sana Menurut Mister? Ya, itu benar Oh Menurut aku juga ya Correct me, Bambro Ini untuk menunjukkan bagaimana Indonesia itu sangat dekat dengan Malaysia Atau Malaysia itu sangat dekat dengan Indonesia Kalau dilihat atau dijadikan Ingin sebagai alasan Untuk marketing strategi I don't think so Ya Ayo kita pakai orang Indonesia kenapa? Karena biar kita bisa tayang di Indonesia Tidak Upin Ipin ini tayang hingga Afrika Yes Melalui Karena sudah masuk ke Disney juga ya Disney Channel ini Yes, tayang hingga negara-negara yang Kenapa tidak dimasukkan bangsa Warga negara lain tersebut? Kenapa harus Indonesia saja? Seperti itu kalau untuk marketing strategi Betul Ternyata bukan itu alasannya Alasannya benar-benar Luar biasa sekali Dan serial animasi Upin dan Ipin ini Juga menggambarkan kemajemukan di Malaysia sendiri Betul Ada Mei Mei, ada Jarjit Betul Mei Mei dari China, Tionghoa Dan Jarjit Bangsa Kutunan Tamil Betul Jadi Sangat nyata gitu Malaysia adalah seperti itu Betul Betul Dan tidak Apa namanya Tidak ada sebuah Isu yang menggambarkan Buruknya hubungan Indonesia dan Malaysia Tidak ada di situ Sejujur sekali Di sini bisa kita lihat bagaimana Saudara-saudari kita ada di Malaysia itu benar-benar menyayangi kita Hingga di produk negara mereka pun Itu ada unsur Indonesia Misirkan unsur Indonesia Ada susanti di situ Susanti itu nama Indonesia banget Banget Bukan nama yang bisa masuk ke Melayu Nama Indonesia banget Seperti itu Luar biasa sekali loh perhatian teman-teman Dan Mister tahu nggak Ini cerita lucu saya sih Jadi tetangga-tetangga aku yang anak-anak kecil sekali Itu bisa berbahasa Melayu Dengan sangat lancar Betul Dengan aksennya Ketika aku tanya Betul Kamu belajar dari mana? Betul Dari Upin Ipin? Betul sekali Itu berlaku Itu berlaku Itu berlaku Anak-anak kecil di sini di Indonesia itu bisa berbahasa Melayu Cengkok Melayu Cengkok Melayu Kemudian Sedikit-dua dikit untuk berpantun Berpantun si Jarjit Seringgit dua ringgit atau apa? Satu dua tiga Apalah itu kan pantunnya si Jarjit Iya Mereka bisa gitu Kenapa? Karena mereka menyaksikan Upin dan Ipin Betul Karena itu menarik dan lagi-lagi Relevan Relevan Wow itu super interesting untuk kami Iya Untuk itu dan Baru ada kesempatan kali ini reaksi Upin dan Ipin Iya ya Pengen lama banget gitu loh Untuk mengucapkan terima kasih untuk Selalu mengingat kami Meskipun di produk besar negara kalian pun Kalian menyisikan Indonesia Disitu Dan you know Susahan itu selalu ada di setiap episode-nya Iya Tidak pernah tidak ada Selalu muncul join dengan Geng Meime dan Upin & Ipin Jarjit Ehsan Vizi Right? Wow Apa? Aku menonton setiap hari Oh my god Oke guys That's all from us Semoga kalian menemukan ini yang sangat bagus Dan kalian menemukan ini yang sangat bagus Dan kalian menemukan ini yang sangat bagus Terima kasih atas Jika kalian baru di channel ini Jangan lupa untuk menemukan ini Super Mazlava Indonesia Malaysia boleh Indonesia boleh Indonesia boleh Terima kasih Malaysia Bye everyone